Respon berbeda ditunjukkan capres nomor urut 1 Anies Basudan dengan dua capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hal ini terkait kelanjutan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur jika Anies mengkritik keras pembangunan IKN. Prabowo justru akan menambah dana pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tersebut, sementara Ganjar Pranowo bertekad menyempurnakan dan memercepat pembangunan di IKN. Terbaru, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan arahan kepada seluruh caleg, kader, dan pengurus DPI di Gerindra Kalimantan Timur pada Jumat 24 November 2023. Dalam sambutannya, Muzani mengungkapkan, Ketua Umum Derindra Prabowo Subianto berkomitmen akan menambah anggaran biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah tekad bersama menuju Indonesia maju tahun 2045. Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim ini adalah sebuah tekad bersama. Tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional, karena itu saya berharap kita menyambut suasana ini dengan optimisim dan semangat bahwa Pak Prabowo akan menang satu putaran. Tapi kita jangan tak kabur, jangan jumawah, jangan sombong, kata Muzani. Pada kesempatan itu, Muzani juga berbicara mengenai dukungan masyarakat kepada Prabowo Gibran yang diklaim semakin masif, termasuk di Kalimantan Timur, dalam kegiatan ini. Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur Andi Harun yang juga wali kota Samarinda. Menurut Muzani, dukungan yang terus mengalir kepada Prabowo Gibran menandakan pasangan nomor urut dua ini semakin dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan itu tentu akan mempermudah perjuangan dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024. Muzani pun merasa senang dengan yang ditargetkan oleh Ketua DPD Gerindra Kalimantan Timur atas kemangan Prabowo Gibran 65%. Kita ini menjadi besar karena ketokohan Pak Prabowo. Kita juga menjadi terkenal karena popularitas Pak Prabowo. Insya Allah Partai Gerindra akan jadi pemenang. Saya bicara dengan wali kota Samarinda Pak Andi Harun yang juga Ketua DPD. Beliau mentekadkan Gerindra menang. Di sini, target Gerindra Kalimantan Timur di sini bukan hanya satu putaran. Insya Allah 65% Ucap Muzani Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia